assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik channel kali ini saya akan membahas perbedaan antara honda gx200 made in china desain terbaru dan honda gp200 desain terbaru juga karena honda setiap tahunnya pasti ada kenaikan harganya dan juga beberapa tahun sekali pasti mereka merubah dari segi desainnya itu berguna untuk menghindari peniruan atau merek-merek yang selain honda untuk meniru desainnya dari honda dan dari perubahan ini ada beberapa desain yang diubah oleh honda sendiri oke kita akan langsung aja lihat ke videonya apa aja perbedaan antara honda gx200 made in china dan honda gp200 yang pertama kita akan lihat dulu dari honda gp200 ya ini dia honda gp200 ini desain terbaru saya udah juga pernah bahas ini yang baru yaitu pada bagian fan covernya ini udah berwarna merah seperti keek cuma pada bagian recool saturnya sendiri ini masih berwarna hitam dan juga berbahan plastik seperti ini dan ada tulisannya honda gp baik untuk gp160 pun sama desainnya seperti seperti ini cuma beda di tulisannya dan sedangkan untuk honda gx200 made in china ini seperti ini tidak ada berubahan warna fan covernya pun tetap merah dan recool saturnya pun tetap merah dan berlubang-lubang seperti ini dan terbuat dari plat ya bukan dari plastik seperti tipe gp untuk pada bagian desain tanki bensinnya sendiri ini udah menyamping ini ya untuk lekukannya ini antara honda gx200 made in china dan gp ini sama desainnya menyamping semuanya seperti ini sehingga ketika kita akan mengisi bensin tuh apabila bensinnya ada yang luber atau tumpah itu jatuhnya ke samping kesini ke bagian recool saturnya bukan ke bagian businya jadi untuk menghindari percikan dari busi jadi lebih aman ya kalau menyamping kesini melebarnya ya terus dari bagian samping sini untuk yang tipe gx sendiri nih di bagian ini ada stikernya ya di sini ada tulisannya made in china kalau yang tipe gp ini polos tidak ada stikernya sama sekali teman-teman bisa lihat perbedaannya kan itu ada stiker yang honda gx200 made in china dan gp itu polos ya bersih nggak ada stikernya sama sekali dan kalau di bagian tanki sebelah depan sini juga sama kalau honda gx200 made in china juga ada stiker stikernya ini kayak bahasa tulisan china kalau honda gp itu polos dan kalau dari belakang sini nih karburatornya untuk honda gx200 made innya ini dari produknya kehin ya dan pada bagian setelan anginnya itu tidak bisa setel atau patent ya ini dari produknya kehin dan untuk gp200 juga sama menggunakan produk dari kehin dan untuk setelan angin pada karburatornya juga sama ini tidak bisa setel beda dengan honda yang made honda gx200 yang made innya itu bisa setel di bagian anginnya dan untuk pada bagian dek sampingnya ini seperti ini ini untuk honda gx200 ya made in china ini ada perpaknya ya ini di bagian bawah ini kelihatan ini ada perpak perpaknya ini ya kelihatan itu yang berwarna biru entah itu yang tipe 160 200 itu pasti ada perpaknya kalau honda gx ya tipe gx ini baik itu made in china Thailand ada perpaknya dan asnya ini menggunakan as 20 mili ya untuk honda gx200 made in china dan untuk pada bagian ini honda gp200 ini tidak ada perpak ini cuma lim saja ini ini lim saja seperti seperti lim lim perpak ini yang berwarna abu-abu seperti ini ini lapisan lim saja ini enggak ada perpaknya saya sudah pernah bongkar ini enggak ada perpaknya sama sekali untuk tipe gp baik untuk gp162 itu sama ini bagian teks samping sini tuh enggak ada perpaknya sedangkan untuk asnya sendiri ini gp200 ini menggunakan A20 mili juga sama dengan gx200 made in china dan untuk pada bagian sini ini teman-teman bisa lihatkan di atas suite on off ini ada hologram honda kecil ya ini untuk menandakan keaslian juga dan pada bagian ini bloknya blok mesinnya ini dibawahnya kalau honda gx yang made in china ini tulisannya pasti seperti ini SD bintang 2 GC IH dan diikuti 7 angka di belakangnya untuk keterokan nya sendiri ini udah enggak putus-putus ya kalau yang dulu kan yang putus-putus itu made in china dan sedangkan yang seperti ini itu made in Thailand tapi sekarang dibalik jadi yang putus-putus itu untuk made in Thailand dan yang nyambung seperti ini untuk made in china ya teman-teman bisa lihat kan itu SD bintang 2 GC IH itu untuk gx yang made in china dan untuk honda gp sendiri juga di atas suite on off nya ini ada hologram kecil ya seperti pada honda gx ya ini juga untuk menandakan asliannya juga ini pembaruan juga dari honda supaya bahwa ini produk benar-benar asli dari honda bergaransi selama satu tahun dan untuk blok mesinnya sendiri pada tipe gp ini seperti ini ada tulisannya SD 1 bintang sama GC ATH strip dan diikuti 7 angka di belakangnya itu untuk tipe gp walaupun untuk gp gp 160 itu sama ada tulisannya seperti ini juga cuman beda di nomor serinya saja itulah perbedaannya ya antara honda gp 200 dan honda gx 200 made in china oke kita akan langsung aja lihat seperti apa bunyinya dari kedua mesin tersebut selamat menikmati seperti itulah tadi bunyinya teman-teman antara honda gx 200 made in china dan honda gp 200 menurut saya pribadi sih di dengar dari bunyinya itu hampir tidak ada perbedaan memang kalau honda gx 200 made in china sedikit sekali lebih halus dibandingkan untuk tipe gp 200 nya dan untuk harganya sendiri tuh honda gx 200 made in china itu sekarang sekitar tiga juta tujuh ratusan sedangkan untuk honda gp 200 nya sendiri itu harganya sekitar dua juta sembilan ratus ribuan jadi sisi harganya itu lumayan ya sekitar delapan ratus ribuan itu antara sama-sama bisa mendapatkan enam setengah pk daripada honda ada garansinya juga sama tapi dengan selisih harga yang cukup lumayan ya itu bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman dan untuk perbedaannya dari segi desain itu hanya di request starter dan untuk honda gp sendiri itu bagian dek samping itu tidak ada perpaknya itu sih perbedaan secara desainnya saja kalau dari segi penggunaan itu honda gp memang yang kasarannya itu kalau diajak kerja itu kira-kira berapa jam ya min 5 jam sekali lah kisarannya seperti itu harus berhenti dulu dan kalau honda gx itu bisa diajak kerja keras itulah saja perbedaan antara kedua mesin tersebut antara honda gx 200 made in china dan honda gp 200 ya itulah perbedaan antara kedua mesin tersebut yang dapat saya sampaikan apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati